Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Pekerjaan tambang bawah tanah atau yang disebut juga dengan miners merupakan salah satu pekerjaan yang sangat berisiko di dunia Ada dua jenis ancaman yang harus dihadapi oleh para pekerja yaitu ancaman keselamatan dan kesehatan Walaupun tampak senang dengan pekerjaan mereka dari luar namun sebenarnya para pekerja tambang juga merasa khawatir dengan bahaya yang mungkin menimbulkan mereka Ada banyak sekali tambang bawah tanah yang tersebar di dunia contohnya adalah tambang batu bara di Jerman ini Tambang batu bara ini memiliki kedalaman sampai 1200 meter Di dalam tambang batu bara ini ada ratusan orang yang setiap harinya masuk ke dalam tambang untuk bekerja Mereka mengambil batu bara dari dalam tanah lalu mengangkutnya ke permukaan untuk diproses Setiap hari, para pekerja yang sudah berada di lokasi tambang akan pergi bersama-sama ke lokasi tambang di dalam tanah Mereka bisa menggunakan kendaraan atau lift untuk turun ke dalam hingga kedalaman ratusan meter Di dalam tambang bawah tanah terdapat banyak lapisan-lapisan dan cabang-cabang Semakin lama waktu penambangan, jaraknya bisa sampai 15 km Bahkan, tambang freeport di Indonesia memiliki infrastruktur jalan yang ada di dalam tambang bawah tanahnya sepanjang 500 km jika dijumlahkan Setiap beberapa tahun sekali, pada tambang bawah tanah akan dibuat terowongan baru dengan jalur baru Hal ini dilakukan untuk memperluas area tambang ketika cadangan deposit mineral yang ditambang akan habis Karena itu, untuk mengirim material dan para pekerja ke lokasi tambang dibutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa sampai di tempat Di Jerman, para pekerja menggunakan kereta yang dirancang khusus untuk membawa pekerja dan material-material tambang Setelah turun dari kereta, para pekerja akan menuju ke lokasi penambangan dengan berjalan kaki atau meluncur menggunakan konveyor belt Bekerja di dalam tanah sangat tidak sama dengan bekerja normal di atas permukaan tanah Sebelum melakukan pekerjaan setiap 8 jam kondisi udara di dalam tambang bawah tanah akan diperiksa terlebih dahulu Hal ini penting karena ada banyak gas berbahaya seperti karbon monoksida hingga metana Gas metana tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa Metana ada di semua lapisan batu bara dan menjadi penyebab dari suatu ledakan di dalam tambang Gas metana bisa terbakar dan meledak ketika kadar di udara sekitar 5-15% Jika kandungan metana dalam udara mencapai 1%, maka semua hubungan listrik dan juga mesin harus dipadamkan Bahaya lain yang harus ditanggung oleh para pekerja adalah debu Jika debu itu mengandung partikel silika di dalamnya dalam waktu yang panjang silika yang menempel dalam paru-paru bisa menyebabkan silikosis Debu batu bara dan debu dari biji radioaktif juga termasuk jenis debu yang berbahaya Karena itu, selain menggunakan respirator atau masker aliran udara juga harus dicek Ventilasi tambang sangat dibutuhkan Selain untuk mengurangi debu, juga untuk menyingkirkan gas berbahaya hingga mengatur panas atau kelembaban Biasanya di setiap pojok lubang terowongan diletakkan kipas angin raksasa untuk mengeluarkan udara kotor di dalam dan memasukkan udara bersih dari luar ke dalam terowongan Para pekerja tambang juga harus bekerja dalam lingkungan yang sempit Sempitnya ruang tentunya akan meningkatkan risiko yang bisa mengancam keselamatan Bekerja di dalam tanah berarti bekerja tanpa sinar matahari sehingga tidak ada bedanya antara siang dan malam hari Kadang-kadang penerangan hanya bergantung pada lampu kepala yang ada di helm pekerja dan jika mati maka hanya ada gelap gulita Itulah sebabnya para pekerja tidak boleh bekerja sendiri Salah satu tujuannya yaitu untuk mencegah situasi darurat seperti mati lampu saat bekerja di tambang bawah tanah Mereka juga sering bekerja dalam keadaan yang sulit seperti bekerja pada suhu dengan temperatur sampai 50 derajat Celcius Suhu di bawah tanah naik 22 sampai 30 derajat Celcius per 1,6 km kedalaman Hal ini disebabkan oleh panas bumi Faktor lain seperti mesin, proses mekanis, dan lain-lain juga mempengaruhi Suhu ini tidak boleh lebih dari 52 derajat Celcius karena akan membahayakan kesehatan para pekerja Para pekerja juga harus waspada dalam bekerja karena selain suhu mereka juga menghadapi bahaya lain seperti runtuhnya batu Salah satu mesin yang dipakai dalam melakukan penggalian tambang adalah mesin road header Mesin ini bisa menggali bebatuan hingga 330 meter per bulannya Mesin road header juga bisa dioperasikan dengan remote control serta memiliki scanner yang bisa mendeteksi lapisan batu bara dengan sangat akurat Setelah dilakukan penggalian dengan road header maka akan dilakukan penguatan struktur dengan cara memberi roda atau baut batuan Baut batuan termasuk dalam penyangga aktif karena memiliki sifat memperkuat masa batuan secara langsung Selain road header penggalian juga bisa dilakukan dengan koalizer Mesin tambang batu bara ini panjangnya bisa sampai 400 meter Mesin ini digunakan untuk memotong atau menghancurkan lapisan batu bara dengan cara digergaji Mesin ini memiliki power of support yang merupakan suatu bentuk penyangga atap yang juga bisa melindungi para pekerja ketika mesin koalizer beroperasi Penyangga ini juga digunakan agar runtuhnya bebatuan dari atas tidak tercampur dengan mineral batu bara yang diekstraksi Kemudian, batu bara yang telah ditambang akan dikumpulkan dan dikirim ke permukaan tanah menggunakan konveyor Semua gerakan konveyor dikontrol oleh operator yang ada di ruang kontrol Kadang-kadang material batu bara akan dimasukkan ke dalam banker untuk dikumpulkan nantinya Setelah penuh, banker kemudian akan membawa batu bara menuju ke atas permukaan melalui shaft Selain melalui shaft, cara lain yakni melalui konveyor belt sepanjang ribuan meter menuju permukaan tanah Ada juga yang menggunakan sistem rail fear seperti di pertambangan bawah tanah di Kanada ini Rail fear menggabungkan rangkaian gerbong roda 2 bertenaga listrik yang dioperasikan dari jarak jauh Selain mudah dioperasikan, ukurannya juga kompak sehingga memungkinkan pengiriman yang cepat dari bawah tanah ke permukaan Rail fear bisa berjalan dengan kecepatan 28 km per jam dengan tingkat kemiringan hingga 20% Dan serta penggunaannya bisa memaksimalkan jumlah material tambang yang bisa diangkut Dengan menggunakan mesin dan peralatan yang modern, operasi penambangan bawah tanah akan lebih efisien Selain itu juga mengurangi risiko yang dihadapi oleh para pekerja Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!